Temuan bongkahan emas terbesar di dunia. 1. Welkome Nugget Welkome Nugget merupakan bongkahan emas dengan bobot seberat 68 kg. Bongkahan emas ini pertama kali ditemukan oleh sekelompok penambang di tambang emas Balard, Victoria, Australia pada tanggal 9 Juni tahun 1858. Welkome Nugget dihargai 4 juta dolar pada 2013. Saat ini, replika dari Welkome Nugget dipamerkan di Harvard Mineralogical Museum, USA. 2. Hand of Fight Nugget Memiliki berat 27,2 kg. Hand of Fight Nugget merupakan bongkahan emas terbesar yang masih ada di dunia. Saat ini, Hand of Fight Nugget berada di Golden Nugget Casino, Nevada, AS. Mulanya, bongkahan emas ini ditemukan oleh penambang emas Kevin Hillier di dekat Weddebun, Victoria, Australia pada 1980. Pada sekitar tahun 2007, bongkahan emas tersebut dibeli oleh Golden Nugget Casino di Las seharga 1 juta dolar dan dipamerkan di lobi Casino East Fremont Street di pusat kota Tua Las Vegas. 3. Pert Min Nugget Bongkahan emas ini pertama kali ditemukan oleh penambang emas di Calgourley Region, Australia Barat pada 1995. Ketika ditemukan beratnya 25,5 kg. Dengan kandungan emas yang hampir 100%, Pert Min Nugget ini memiliki berat bersih sebesar 23,2 kg. Pert Min Nugget dihargai sebesar 1,3 juta dolar. Pert Min Nugget disebut juga sebagai Normandi Nugget. 4. The Great Triangle Nugget The Great Triangle Nugget pertama kali ditemukan di daerah Mias di Pegunungan Urai, Rusia pada 1842 oleh Nikovor Shutkin. Bongkahan emas ini memiliki berat kotor sebesar 36,2 kg dengan 91% kandungan emas murni atau setara 32,94 kg. Saat ini, bongkahan emas tersebut dimiliki Rusia dan melalui dana gohran, dana negara untuk batu mulia dan logam mulia, sekarang dipamerkan dalam koleksi Diamond Fund di Kremlin di Moskow. Terima kasih. Terima kasih.